Ya pemirsa, Wali Kota Jambi Carifasa akan membentuk tim khusus guna menyelesaikan persoalan internal yang terjadi di Inspektorat Kota Jambi. Wali Kota Jambi Carifasa mengatakan permasalahan kisru Inspektorat Kota Jambi tersebut sudah melambung-lambung sehingga dirinya akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah sebagai bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah Kota Jambi. Insya Allah nanti saya akan membentuk tim, karena ini kan melambung-lambung. Jadi ya silahkan nanti saya akan kembali tim, yang pasti akan ada tindakan dari pemerintah Kota Jambi. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absur Hasipuan berharap Sekda Kota Jambi sebagai Ketua Baper Jagat bisa menyelesaikan persoalan yang ada karena ini mempengaruhi penguatan apib Kota Jambi. Apa yang menjadi tuntutan 29 ASN tersebut, jika tidak bertentangan dengan hukum maka harus dilaksanakan. Ia berharap Sekda Kota Jambi bisa merangkul 29 orang ASN termasuk Inspekturnya dan menjadi penengah agar masalah ini tidak menjadi panjang dan melebar. Inspekturat 29 orang ya, itu kan yang Inspektur-inspekturnya ya, Irban ya, Irban-Irban ya itu. Saya berharap ini Sekda selaku Kepala Baper Jagat bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena gimana kita mematkan apib kalau di dalam internal kita sendiri terjadi kisruhnya seperti itu. Sekda selaku Baper Jagat, saya sangat berharap ini bisa terselesaikan dengan baik. Apa yang menjadi poin-poin tuntutan itu, bila tidak bertentangan dengan aturan hukum maka laksanakan. Kalau itu menjadi hak dari tuntutan rekan-rekan 29 orang itu, ya kan, bila mana itu tidak menjadi hak mereka, ya kan, atau kewajiban mereka, maka, ya kan, harus kita evaluasi. Terkait dengan Inspekturnya sendiri, ya kan, ini akan menjadi evaluasi yang sangat penting bagi pemerintah kota.